Air Langga tak sambut rombongan PKS, Golkar sudah kesepakatan Partai Keadilan Sejahtera PKS berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar pada selasa 7 Februari 2023 Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsi dan jajaran DPP PKS disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin Saat tiba di lobby dan saat konferensi PKS, Ketua Umum Golkar Air Langga Hartartor tidak turut ikut bergabung dengan PKS Doli Lantas menyampaikan alasan Air Langga tidak turun ke lobby melampingi jajaran PKS Saya kira tadi susah ada kesepakatan antara kedua belah pihak Bahas yang jadi jubir PKS Pak Sekjen dan jubir dari Golkar saya Kata Doli di gedung DPP Golkar selasa 7 Februari 2023 Dia menyatakan pertemuan selama 1,5 jam itu membahas pemilu agar jurdil hingga pemilu tepat waktu digelar pada 2024 Begulkar maupun PKS menghormati pilihan masing-masing terkait koalisi Kita menghormati otoritas dan kemandirian masing-masing partai politik Sikap partai politik masing-masing dan kita juga siap untuk berkompetisi Tetapi dalam konteks demi bangsa dan negara kita harus satu semua ya Kata Doli Setelah itu Abu menjalankan alasan PKS Ahmad Seiku tidak ikut dalam perombongan ke Golkar Beliau habis umroh sakit kaki pangkas dia Sebelumnya lewat pantun Abu mengajak Golkar untuk bergabung ke koalisi perubahan Putri Melayu membawa nampan, nampan berisi bunga hiasan Jika belum tentukan pilihan, ayo bergabung untuk perubahan Kata Abu di gedung DPP Golkar selasa 7 Februari 2023 Jalan-jalan ke Pulau Bima Mampir Taliwang makan ayam bakar Sekarang kami datang bersama Hendak bertanya ke arah mana gerangan partai Golkar Bisa diajak-diajak gitu ya Sambung Abu masih dengan pantun Terkait adakah pembicaraan mengenai tawaran bergabung ke koalisi perubahan Abu menyebut hal-hal tersebut adalah hal yang biasa Tawar menawar biasa namanya kehidupan Mau enggak soal tawar menawar siapa tahu ada cinta di antara kita Kata dia Secara itu Ahmad Doli menyatakan kedua partai menghormati sikap masing-masing partai Termasuk terkait pilihan koalisi masing-masing Kita menghormati otoritas dan kemandiran masing-masing partai politik Sikap partai politik masing-masing Dan kita juga siap untuk berkompetisi Tetapi dalam konteks demi bangsa dan negara kita Harus satu semuanya ya Kita terus bersama-sama Kata Doli Terima kasih telah menonton!